Enam tersangka kasus penjarahan dan pengerusakan sejumlah rumah ibadah di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu lalu merupakan anak di bawah umur. Mereka akan menjalani hukuman dan proses persidangan setelah berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini, kenam tersangka dikembalikan ke orang tua. Sampai sejauh ini, kemarin itu sudah dilakukan diversi. Dipertemukan dengan pihak yang membuat laporan. Dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Untuk memburu provokator atau aktor intelektual kerusuhan, kepolisian telah menerjunkan tim cyber. Sementara itu, tim gabungan TNI Polri bersama masyarakat terus membersihkan puing-puing di sejumlah vihara. Konsolidasi antar tokoh agama terus dilakukan demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET.